oke teman-teman seperti ini odading yang akan kita buat teksturnya sangat halus ini kalian bisa buat dengan bahan-bahan yang simple dan murah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel faranglupa tv di video kali ini saya ingin berbagi tips tentang cara memasak odading atau bolang baling hanya menggunakan takaran sendok tanpa menggunakan telur dan pastinya tanpa timbangan lalu bagaimana langkah-langkah pembuatannya jangan di skip supaya kalian menghasilkan tekstur yang lembut langsung saja alat dan bahan yang kita perlukan adalah disini margarin atau sejenisnya bisa menggunakan merek apapun ini tepung terigu serba guna gula pasir sendok sendok makan dan sendok teh gelas ukur atau gelas takar garam ragi ragi vanili dan kalian bisa menggunakan baskom atau wadah untuk menuangkan adonannya membuat adonan untuk langkah pembuatannya kalian simak saja di berikut ini pertama kalian tuangkan 20 sendok makan tepung terigu serba gunanya ke dalam wadah ini kita sebanyak 20 kali ya oke ini sudah saya tuangkan 20 sendok makan tepung terigu serba gunanya ya setelah itu kita tuangkan garam sesukupnya saja untuk langkah selanjutnya kita tuangkan fermentan sesukupnya saja ya saya menggunakan segini saja menurut saya sudah cukup ini segini saja ya sembarang anda ini oke karena kurang ditambahkan ditambahkan lagi ya vanilinya seperti ini tuangkan vanilinya lalu kita tuangkan 1 sendok teh raginya ya kita tuangkan 8 sendok makan gula pasir oke sudah 8 sendok makan gula pasir kita lalu kita beri 2 sendok margarin selanjutnya kalian siapkan 17 sendok makan air bersih ya lalu kita tuangkan ke dalam adonan yang kita buat tadi lalu kita aduk-aduk adonan ini ya disini saya aduk menggunakan tangan saja kita bisa menggunakan sarung tangan plastik karena disini enggak ada sarung tangan plastik saya pakai plastik ini saja enggak apa-apa enggak masalah langsung saja kita atuk hingga merata ya supaya nanti hasilnya bisa bagus dan empuk oke seperti ini jika adonannya sudah berhasil atau sudah bagus jika kalian membuat adonannya seperti ini dan sudah halus pasti pasti dijamin hasilnya akan lembut dan enak rasanya lalu langkah selanjutnya kalian tinggal tunggu saja adonan ini hingga 30 menit supaya mengembang ya kita tunggu saja daripada melama-lamakan saya skip videonya ya oke ini setelah 30 menit seperti ini hasilnya sudah mengembang jika dirasa kurang mengembang kalian bisa tambahkan ragi lagi dan jika kalian punya baking soda kalian bisa tambahkan baking soda supaya teksturnya lebih empuk dan enak disini saya tidak menggunakan baking soda karena saya tidak punya lalu kita ratakan adonannya seperti ini lalu kita siapkan beso sembarang boleh beso plastik atau beso apapun untuk memotong memotongnya kita potong lalu kita iris untuk bentuk kalian sebarang sebarang saja sesuai selera kalian selamat menikmati oke seperti ini hasil potongannya sudah jadi lalu untuk langkah selanjutnya kita goreng menggunakan api kecil setelah itu kita goreng adonannya dan kita masukkan ke dalam wajan sedikit demi sedikit oke seperti ini hasilnya sudah jadi ini teksturnya sangat empuk sekali ya bisa kalian coba di rumah bagian sudah mencoba silahkan tinggalkan di kolom komentar bagaimana rasanya dan teksturnya terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe oke selamat menikmati selamat menikmati